Hari itu, Upin kecewa karena mau beli mainan uangnya kurang Saat hendak pulang, tiba-tiba Upin mendengar suara teriakan Ia pun langsung menuju suara teriakan itu, dan ternyata, ada wanita yang sedang dipalak preman Upin pun berteriak ke sang preman Lalu, Upin meminta preman itu untuk berhenti memalak, namun, preman itu marah dan menyuruh Upin pergi Setelah wanita itu kabur, Upin dan preman itu pun langsung berkelahi Untungnya, Upin pernah diajari silatok dalang, jadi ia bisa menang Kemudian, wanita itu datang dengan pak polisi, lalu ia mengucapkan terima kasih pada Upin karena telah menyelamatkannya Akhirnya, Upin dibelikan mainan yang tadi tidak jadi dibeli, dan ia pun menari gembira Hari itu, Upin duduk sedih di taman karena kehilangan uang untuk beli lato-lato Saat Upin pulang, di perjalanan ia melihat burung darah yang terluka Lalu, burung itu dibawa ke rumah untuk dirawat Tiga hari kemudian, burung itu sembuh dan bisa terbang ke langit Melihatnya, Upin senang karena burung itu sudah sehat Malam harinya, ada seseorang yang datang Saat Upin keluar, terlihat ada gadis cantik berdiri di depannya Kemudian, gadis itu mengucapkan terima kasih dan memberikan Upin sebuah kantong Ternyata kantong itu berisi uang Upin pun menari gembira karena dia bisa beli lato-lato Usut punya usut, ternyata gadis itu adalah jelumaan dari burung darah yang pernah Upin tolong Malam itu, Upin sedang sendirian di rumah Kemudian, bel pintu berbunyi Saat Upin membukanya, ternyata tidak ada siapa-siapa di luar Ketika Upin masuk ke dalam, bel pun berbunyi lagi Namun anehnya, lagi-lagi tidak ada orang di luar Selain itu, di jalan raya juga tidak ada yang mencurigakan Lalu Upin mencoba memeriksa bel pintu yang ternyata tidak rusak Saat Upin kembali masuk ke dalam, bel berbunyi lagi Upin pun mulai curiga, jangan-jangan ini adalah ulah hantu Bel pun terus berbunyi, Upin yang ketakutan, lalu bersembunyi di kamar Usut punya usut, ternyata ini adalah ulah Ipin yang sedang mengerjai kakaknya Hari itu, Upin hendak membeli mainan dengan uang THR Lebaran Namun di tengah jalan, ia dihadang oleh dua orang preman Lalu para preman itu, memalak Upin agar memberikan semua uangnya Upin pun menangis karena semua uangnya diambil Kemudian, ia pun meminta tolong Doraemon agar diberi alat supaya menjadi lebih kuat Dan Doraemon memberikan sebuah minuman ajaib Lalu saat Upin meminumnya, tiba-tiba ia berubah wujud menjadi lebih besar dan juga berbadan kekar Dengan percaya diri, Upin pun langsung mendatangi markas para preman itu Dan untungnya, mereka ada di sana Tak butuh waktu lama, preman-preman itu langsung terkapar Akhirnya, Upin mendapatkan uangnya kembali Selain itu, ia juga memberi hukuman pada mereka Malam itu, Upin hendak pulang dengan naik bis Beberapa menit kemudian, bis pun datang dan Upin langsung masuk Di dalam, bisnya sepi dan tak ada penumpang lain Namun keanehan terjadi, saat bis keluar dari terolongan Tiba-tiba supirnya menghilang dan bis tetap jalan Lalu, seisi bis dipenuhi oleh hantu Sepanjang perjalanan, Upin menjadi sangat ketakutan Untungnya, bis hantu itu berhenti di halter terdekat Lalu, Upin langsung turun dan berlari menjauh Di rumah, ia menceritakan apa yang terjadi Namun, nampaknya Upin tidak percaya Hingga saat ini, keberadaan bis hantu itu masih menjadi misteri Hari itu, ketika Upin sedang jalan-jalan di kota Ia melihat ada penjual burger yang sangat laris Karena penasaran, Upin pun ikut mengantri dan membeli dua burger Kemudian, saat Upin memakannya Ternyata rasanya sangat enak dan membuat ketagihan Sampai rumah, burger satunya diberikan ke Ipin dan Ipin pun langsung memakannya Namun, menurut Ipin rasanya tidak enak Upin pun menjadi bingung Padahal saat dimakan di sana, rasanya sangat enak Karena curiga, Upin kembali ke sana lagi Lalu, Upin berdoa untuk membuka mata batinya Dan seketika itu, ia bisa melihat ada sosok jin di sebelah penjual burger Ternyata, penjual burger itu menggunakan pengaris Upin pun kecewa dan tak mau membeli burger itu lagi Siang itu, Upin sedang jalan-jalan di kota Namun, ia berhenti karena melihat keramaian di tengah jalan Kemudian, Upin bertanya pada kakek tua yang ada di dekatnya Lalu kakek itu menjawab Ada seseorang tewas karena ditabrak mobil Karena penasaran, Upin mendekati kerumunan itu Saat sudah di sana, Upin melihat sesuatu yang membuatnya terkejut Ternyata, korban kecelakaan itu adalah kakek tua yang tadi Untuk memastikannya, Upin melihat tempat ia ngobrol dengan si kakek Namun anehnya, si kakek malah menghilang Sadar telah bertemu hantu, Upin langsung lari ketakutan Sore itu, Upin hendak pulang ke rumah Namun, ia berhenti karena melihat Ipin di depannya Anehnya, saat Upin menyapa, ia malah kabur Lantas, Upin pun langsung mengejarnya Sampai akhirnya, ia pun berhenti di gang buntu Ipin, apa yang sedang kau lakukan di sini? Dan saat Upin berbalik Ternyata, matanya merah menyala Oh my God! Kemudian, Upin mata merah itu pun melompat tinggi melewati dinding Dan Upin pun keheranan Di rumah, Upin melihat Upin yang sedang menonton TV Lalu, Upin menceritakan apa yang tadi ia lihat Tetapi, Upin menjawab Kalau dari tadi ia di rumah saja Hingga kini, keberadaan Upin mata merah itu menjadi misteri Hari itu, Upin memancing ikan di tengah laut Namun, saat hendak pulang Kapalnya rusak dan tidak bisa jalan Kemudian, langit mulai menjadi gelap Upin yang tidak bisa pulang pun menangis Lalu, dari kejauhan terdengar suara kelakson kapal Upin pun segera melambaikan tangan Dan untungnya, kapal itu datang mendekat Namun anehnya, di sana tidak ada orang Dan saat Upin masuk ke dalam Ternyata tidak ada nakoda yang mengendarai Upin menjadi sangat ketakutan Dan kapal itu pun mulai bergerak Akhirnya, kapal itu berhenti di sebuah dermaga Lalu, Upin pun langsung keluar dan lari terbirit-birit Menurut cerita, kapal hantu itu suka menolong orang yang terdampar di lautan Lalu, membawanya ke daratan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!